Intro Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Ini dia nih, sebuah video yang udah banyak banget ditungguin oleh sahabat Pagar Kehidupan Gimana enggak? Karena di dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah hal yang berkaitan dengan hukum tarik-menarik dan perubahan hidup Gimana nih kehidupan kamu selama seminggu kemarin? Coba deh, sapa saya yuk dikomentar, ceritakan kira-kira minggu kemarin kamu nih hidupnya gimana sih? Ceritain dong sama saya, ceritakan, anggap aja saya ada di samping kamu, oke? Sambil diri kamu cerita tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung aja dengerin siapa sih hari ini yang curhat Kok bisa ya? Topiknya sama nih, seperti yang kamu butuhkan Ini menarik loh, ini dia Jadi permasalahan yang ingin dicurhatkan di hari ini dicurhatkan oleh sahabat Pagar Kehidupan yang inisialnya D Dia tidak mau diceritakan siapa namanya karena mohon maaf Dia masalahnya agak sensitif Kasian sih, tapi kayaknya enak nih buat dibahas karena menginspirasi kamu sebagai sahabat saya Ini dia Selamat sore Pagar Kehidupan, perkenalkan nama saya adalah D Tolong nama jangan dipublikasikan ya mas, karena saya malu dan takut kalau masalah saya diketahui oleh teman-teman saya sendiri Jadi gini mas, semenjak saya mengetahui Pagar Kehidupan, Alhamdulillah masalah hidup saya semakin lama semakin bertambah sedikit Tapi ada satu pertanyaan dalam benak saya yang membuat saya menjadi heran Kenapa kok saya mendadak selama 6 bulan belakangan ini seolah-olah hidup saya tuh berantakan semua Hutang-hutang saya tidak bertambah lunas malah bertambah banyak Istri saya pun mengancam ingin menceraikan saya Bahkan teman-teman saya pun semakin lama semakin kelihatan yang jahat Nah mas, tolong bantu saya, kira-kira apa sih yang salah dari hidup saya belakangan ini Berikan saya petunjuk Terima kasih mas Aryansurya, sukses terus Wassalamualaikum Waalaikumsalam Makasih deh Oke teman-teman, ini curhatan yang sebenarnya terdengar umum ya Semua orang kayaknya mengalami permasalahan ini Coba, sekarang saya ingin kamu jawab dalam hati Bener gak sih bahwa dalam hidup kamu pernah Atau jangan-jangan sedang mengalami ini Sebuah keadaan yang membuat diri kita bingung Bingungnya tuh kenapa mas Saya nih harus melakukan apa sih Supaya hidup saya menjadi rapi Karena ibarat kata kamar Mohon maaf Hidup kamu sebagai sahabat saya nih sedang berantakan Dan celakanya lagi Bener gak? Kamu gak tau kan Mau beresinnya dari mana Aduh, kasihan Nah sekarang gini Saya akan langsung memberikan kamu sebuah jawaban Tolong disimak Karena ini bener-bener penting Insya Allah Dengan izin Tuhan bisa merubah hidup kamu ya Gini Teman-teman Percaya atau tidak Dalam hidup kita ini Ada yang namanya Hukum tarik menarik Apa? Hukum tarik menarik Nah hukum tarik menarik itu apa sih mas? Hukum tarik menarik itu gini loh Segala sesuatu dalam alam semesta ini Sebenernya bisa ditarik Kalau kita tahu cara menariknya Dengerin perkataan saya Segala sesuatu di alam semesta ini Sebenernya bisa ditarik Kalau kita tahu cara menariknya Jelas gak sampai sini? Jelas ya Nah dulu Udah banyak video pagar kehidupan yang menjelaskan ini Dan bentar deh Kamu tau gak sih? Banyak loh hidup sahabat pagar kehidupan yang berubah Karena video hukum tarik menarik pagar kehidupan yang dulu Coba kamu cek deh Nah hukum tarik menarik ini loh Yang kamu sebagai sahabat saya Dan juga D Yang gak tau Emang ada ya mas kaitannya Gak tau hukum tarik menarik Sama hidup kita yang berantakan Jawabannya ada banget Saya ulangi Ada banget Hukum tarik menarik itu sebenernya Prinsip dasarnya adalah begini Dengerin ya Kalau kamu ingin menemukan Segala sesuatu yang positif Lakukan dulu Segala sesuatu hal Yang positif Dalam hidupmu Kenapa? Karena hukum tarik menarik itu Adalah Positif menarik positif Negatif menarik negatif Mau kamu percaya atau enggak Itulah yang terjadi Dalam semesta raya Sebentar mas Bukannya kalau dalam magnet Positif menarik negatif Negatif menarik positif Kan kalau magnet Gak bisa dong Positif menarik positif Itu namanya hukum tolak menolak mas Nah gini Pertama Siapa yang nyuruh Kamu nyamain kehidupan Dengan magnet? Tolong dijawab dulu Apa dasarnya Menyamakan kehidupan kita Yang begitu besar ini Dengan sebongkah magnet? Dari kamu membandingkan Hidupmu dengan magnet Aja itu udah salah total Salahnya bukan salah banget Salah total Bikin capek Meluarin duit sekolah Karena kayaknya Sekolahnya gak ada gunanya gitu Nyamain magnet Dengan kehidupan Jauh Jelas ya Gini Sekarang coba deh Saya ingin Kamu mulai mempraktekan Apa yang saya katakan Bener gak nih yang dikatakan si Aryan Atau cuma teori doang Teman-teman Percaya atau enggak Hukum tarik menarik Yang paling kuat itu Ada pada ketika subuh Saya ulangi Hukum tarik menarik itu Kekuatan yang paling kuat Ada pada saat kamu baru bangun Terutama di waktu subuh Ini bisa dibuktiin nih Mulai saat ini Coba kamu praktekin Ketika membuka mata Jangan melakukan apapun Kecuali hal-hal positif apapun itu Jadi maaf nih Kalau mungkin selama ini Begitu bangun gitu ya Kerjaannya ngeliat handphone Atau mungkin gak jelas pelangak Pelongo Atau bahkan maaf Ngerokok gitu ya Mulai sekarang coba deh Tes ucapan saya Bangun tidur Lakukan hal positif Apapun itu Bisa kamu pilih Pilihannya Nomor satu Senyum selebar mungkin Nah ini paling gampang nih Begitu bangun Udah tau nih mau melek Ah inget perataannya Aryan Ah senyum dulu Senyum aja Senyum selebar-lebarnya Kemudian katakan Hidup ini indah banget ya Terima kasih Apa? Sambil senyum katakan Hidup ini indah banget ya Terima kasih Itu dulu Nah Ketika matanya udah dibuka Bagi yang muslim Sholat subuh Jangan tinggalin sholat subuh Karena sholat subuh itu positif Maksudnya yang maha kuasa Memberikan umatnya itu sholat subuh Supaya kita sendiri yang untung Ingat prinsip dasar hukum tarik menarik tadi Positif menarik Positif Jadi sholat subuh itu Adalah tujuannya baik Supaya kita menarik keberkahan Keberkahan itu positif kan? Yaudah Kalau mau menarik keberkahan Tarik dong pakai ibadah Itu kan positif Jelaskan maksud yang maha kuasa sekarang Itu loh Baik banget kan? Nah Abis beribadah Sesuai dengan keyakinan kamu Di waktu pagi atau subuh Yang nomor tiga Ini penting Coba dengarkan Lagu-lagu yang positif Sampai matahari terbit Pukul 8 pagi Jadi dari waktu pagi-pagi tuh Sampai nanti jam 8 pagi Bahasa gampangnya gitu ya Coba dengerin lagu-lagu positif deh Bisa berupa mungkin Bacaan kitab-kitab suci Atau mungkin lagu-lagu yang liriknya tuh positif Atau bisa juga teman-teman Lagu yang gak pake lirik Tapi nadanya tuh bikin kamu happy gitu Cuman kamu yang tau kan? Nah itu Biarkan lagu itu menyala Sampai jam 8 pagi Kamu mau ikutan nyanyi boleh? Gak ikutan nyanyi pun boleh Mau dengerinnya di radio bisa? Mau dengerinnya mungkin di headset Sambil pake handphone pun bisa? Pokoknya dengerin sampai jam 8 pagi Itu dulu Nah Sambil kamu menikmati itu semua tadi Coba selingi juga Dengan olahraga Sekarang saya tanya nih Menurut kamu Ya Olahraga tuh positif gak? Jawab dong Olahraga positif gak? Positif kan? Berarti Kalau olahraga positif Bisa gak dia mendatangkan hal positif? Bisa banget Kalau gak percaya Coba Coba olahraga deh Olahraga 2 kali seminggu aja Perasaannya happy gak? Happy kan? Kok bisa? Kenapa ya? Karena olahraga itu positif Dan bahagia itu kan positif Wajar dong Positif menarik Positif Jelas kan sekarang? Makin jelas ya? Nah itu Coba Dari kegiatan kamu subuh Sampai jam 9 pagi Kalau itu semua dibuat positif Hidup kamu beda Betul Nah cuman ada pantangannya Ada pantangannya Dengerin baik-baik Ini sangat penting Kalau hidup kamu ingin berubah Ingin kembali rapi Tolong jauhi hal-hal Yang bersifat negatif Karena bagaimanapun Kalau hukum tarik-menarik ini Ingin berhasil dengan baik Gak boleh ada hal negatif Masuk dalam hidupmu Coba Sekarang bagi kamu nih Maaf banget ya Yang masalahnya belum beres-beres Bener gak tebakan saya? Ketika kamu lagi ada masalah Kok malah ngerokok? Iya kan? Saya ditanya Rokok negatif-positif? Negatif Bisa gak Kalau kamu ingin menemukan Jalan keluar yang positif Pake rokok? Bisa? Gak bisa Kenapa? Karena rokok itu negatif Gak akan mungkin Jalan keluar positif itu Bisa muncul Kalau kita masih melakukan hal yang negatif Ada lagi orang Mas Kenapa? Saya kalau lagi pusing mas Saya itu pengennya minum-minuman keras ya Kenapa kok kamu alam mabok? Abis kalau saya mabok Saya melupakan masalah saya Pret Saya bilang Pret Kenapa? Karena ketika kamu mabok Masalah memang lupa Tapi yang kamu tarik itu Hal-hal negatif akan datang berikutnya dalam hidup kamu Gak percaya? Abis mabok Biasanya pusing gak? Pusing teman-teman saya yang suka mabok tuh pusing Udah pusing muntah Masalah gak beres Malah dia depresi Wajar Karena apa? Negatif menarik Negatif Mulai jelas gak? Jelas kan? Nah itu maksud saya Jadi sekarang gini Kalau selama ini Ketika ada masalah Kamu larinya ke rokok Minuman keras Bahkan mungkin judi Main perempuan Marah-marah Apapun hal yang kamu lakukan Kalau itu negatif Gak akan memberikan petunjuk yang jelas Ke arah yang kamu mau Kenapa? Karena jalan keluar yang positif Harus dipancing pakai Betul Perbuatan yang positif Jadi taruh di otak kamu sekarang Kalau saya ingin Jalan keluar positif Terjadi dalam hidup saya Kalau saya ingin Kebuntuan saya itu Selesai dalam hidup Saya harus Menjadi orang Yang gaya hidupnya positif dulu Paling gak Kalau kamu susah Untuk satu hari positif Paling gak Lakukan yang saya katakan tadi Melakukan kegiatan positif Hanya dari subuh Sampai jam 9 pagi aja Itu aja udah bagus Latihan dulu Latihan dulu Dari subuh sampai pagi Jam 9 Positif semua Dan jauhi maksiat Lihat hidup kamu deh Pasti ada perubahan kok Itu janji saya Nanti Kalau udah terbiasa Sampai jam 9 Lakukan sampai jam 3 sore Kalau sampai jam 3 sore Udah terbiasa positif Lakukan sampai malam Lama-lama hidup kamu Satu hari positif Satu bulan positif Tiba-tiba nasibnya berubah Itu bisa dicoba Oke? Jelas ya Menarikan ini loh Yang saya rasakan Dan Alhamdulillah Bisa saya lakukan Untuk menolong Banyak orang Nah Sekarang udah jelas kan Hukum tarik-menarik itu apa Masuk akal banget kan Beda gak sama magnet Beda Ini loh Yang saya maksud Hukum tarik-menarik Sekarang coba praktekan ini semua Dan tolong laporkan kepada saya Di komentar ya Bagaimana perkembangan kamu Dari hari ke hari Minggu ke minggu Setelah mempraktekan ini Saya pun ingin tahu Oke? Setelah menjalani Minggu yang baru teman-teman Sebarkan ini semua Kepada orang-orang yang membutuhkan Karena pahala Akan selalu datang Kepada orang yang mau Menyebarkan kebaikan Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu Dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Selamat menikmati Terima kasih telah menonton